Come on boys, show us what you got. The Indonesian national champion is going to run through a very fine gold final. Simbolon is the champion, 31-08. Singapore's Sore Jong finishes second. Yo, yo, yo! What's up, Sobat Juna? Nah, meraih kemenangan adalah tujuan utama dalam suatu kontes pertandingan. Namun rupanya kemenangan yang diperoleh para atlet Indonesia yang akan mingguin bahas kali ini, rupanya didapatkan dengan proses yang amat mengharukan. Penasaran? Janji pantengin videonya sampai habis ya. Perjuangan seginap jiwa raga sampai titik terakhir mungkin yang bisa menggambarkan cerita dari atlet Indonesia yang satu ini. Bagaimana tak membuat haru? Pelari jarak jauh putri 10.000 meter, Trian Ningsi berhasil membuat bangga Indonesia di ajang SEA Games 2017 Kuala Lumpur setelah hampir tertinggal dari lawannya. Ria memimpin di garis start, namun ketika lomba hanya tinggal menyusahkan tiga putaran terakhir, posisinya sempat tertekan oleh lawan dari Vietnam. Tapi situasi bisa kembali direbut Ria saat lintasan hanya tersisa satu putaran. Ria yang mendengar bunyi lonceng langsung bergegas tak kena lelah menambah speed berlarinya semaksimal mungkin hingga ia bisa mengungguli dua pelari Vietnam. Ria yang mendengar ketua putaran terakhir, Atas kerja kerasnya, Tria pun berhasil finis pertama dan sukses membawa emas untuk Ibu Pertiwi. Debut manis rupanya juga berhasil dilakukan oleh pelari jarak jauh 10.000 meter putra Indonesia, Ricky Martin Simbolon. Ia berhasil meraih medali emas pada gelaran SEA Games 2023 Kamboja. Dalam pertandingan yang digelar di Morodok Tekno National Stadium Phnom Penh, Simbolon bersaing dengan begitu ketat melawan pesaing terdekat asal Singapura, Rui Yong Guillaume. Simbolon berhasil tampil konsisten menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 31 menit 08,85 detik. 25 laps of the runners, do not discount. Myanmar just trying to stick with his athletes, we'll just find a good rhythm and tapat. This battle for gold is heating up. Over the last lap, if he put Mark, comes up on the stadium. Who has led the way for much of this race, he ran his up. Just doesn't have the pace to go with the Indonesia down the backstroke. Very fine silver medal at this race to be claimed by Ricky Martin Luther Simbolon, Atlet yang satu ini mungkin pantas disebut sebagai manusia setengah laba-laba. Kenal ini cuy, Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing yang patut disebut sebagai manusia tercepat setelah berhasil mencetak rekor dunia di Piala Dunia IFSC 2023 Seoul dengan menorehkan waktu di bawah 5 detik, yakni 4,90 detik. Lihat aksinya cuy, Fedrik mampu mencapai finish dengan begitu kilat. Namun perjuangan Fedrik tak selalu mulus. Doi pernah mengalami insiden yang membuatnya hampir tak jadi juara. Kali ini, Fedrik benar-benar bisa membuktikan ke mata dunia bahwa mentalnya adalah seorang atlet Indonesia yang tangguh. Pada bijakan awal, Fedrik terpeleset namun dengan cekatan ia mampu berpikir cepat untuk melanjutkan langkahnya. Dengan begitu ajaib, Fedrik melesat hingga mengungguli rivalnya. Good job, man! Sejarah baru untuk Indonesia, Perenang blasteran Indonesia Jerman, Felix Victor Iberle untuk pertama kalinya berhasil menyabet emas dalam kejuaraan dunia renang junior. Felix berhasil mempersembahkan emas di nomor renang 50 meter gaya dada putra dalam gelaran akbar kejuaraan renang junior 2023 di Israel. Saat itu, Felix adalah satu-satunya wakil Indonesia di ajang tersebut. Walaupun begitu, Felix sukses menorehkan tinta emas dan menjadi orang pertama dari Indonesia yang berhasil meraih emas sepanjang keikut sertaan Indonesia dalam kompetisi dunia renang junior ataupun senior. Selain meraih emas, Felix juga sukses memecahkan rekor dunia di babak penyisihan dengan waktu 26,98 detik. Angka ini berjarak 0,001 detik dari pemegang rekor sebelumnya yang dipegang oleh wakil Italia. Berkat kemenangan ini, lagu Indonesia Raya berkumandang di tanah Israel. Terima kasih telah menonton! Dan baru ini, dalam panggung besar SEA Games Campoja 2023, Felix yang saat itu masih berusia 18 tahun, kembali membawa nama Indonesia Harum di kancah dunia. Karena ia berhasil meraih emas di nomor 50 meter gaya dada putra. Bak menjelma jadi permata baru untuk cabang olahraga renang, Felix mampu finish terdepan dengan waktu fantastis, yakni 27,70 detik. Ia berhasil mengalahkan Singapura dengan torehan waktu 27,91 detik. Nah gimana cuy? Keren-keren kan atlet kita? Komen di bawah ya dan jangan lupa share video ini ke teman dan semua akun media sosial kalian ya. Bonusnya memin kasih kiss nih.